Mirsa gabungan fraksi-fraksi DPR Papua Barat minta eksekutif menyerahkan RAPBD 2022 dipercepat agar bisa dipercepat pembahasannya di Dewan. Permintaan gabungan fraksi DPRD Papua Barat dibacakan juru bicaranya Arifin dalam sidang penyetapan APBD 2021. Di samping itu perbaikan layanan APBD juga diminta dilakukan demi untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Pada pandemi COVID-19 yang belum berakhir, gabungan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat memberi apresiasi kepada saudara-saudara gubernur. Kita boleh terputar nanggungnya. Namun hendaknya memperhatikan perjuangan garda terdepan yang berhadapan langsung dengan bencana notal tersebut supaya dapat memberi perhatian yang baik kepada misalnya dinas kesehatan dan badan penanggulangan bencana. Perbaikan perencanaan pelayanan dan pembangunan di Provinsi Papua Barat khususnya lintas koordinasi antar organisasi pemerintah sehingga tidak terjadi tumpang tinggi program kegiatan antar OPD. Mendorong agar dilakukan pendatangan statistik terhadap jumlah penduduk orang asli Papua di Provinsi Papua Barat sehingga tata lola dana otonomi khusus pada masa yang akan datang menjadi tepat sasaran. Gubernur menilai masukan gabungan fraksi sebagai masukan berharga untuk mendapat perhatian eksekutif dalam mempercepat pengajuan RAPBD Papua Barat 2022. Saya menilai pandangan-pandangan yang terkadang di dalam pendapatan fraksi-fraksi RAPBD sungguh berharga untuk digunakan sebagai salah satu instrumen dalam pengambilan keputusan untuk peninsunan mati rancangan anggaran pendapatan melajar daerah. Saya menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu dikerjakan dan dimenangi khususnya terbatasnya sumber daya antara lain sumber dana dalam meningkatkan baik binerja pembangunan di berbagai sektor maupun dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat.